Hari ini? Depat hari ini sangat bagus sekali. Yang pertama penuh persahabatan, kemudian kita saling memberikan suatu program untuk masyarakat Jawa Tengah, baik itu dari pasangan 01 dengan kita. Prinsip inilah suatu kolaborasi, debat yang ingin ditonton oleh masyarakat kita. Dan saya mengucapkan terima kasih bahwa program-program kami sudah kami sampaikan dalam pelaksanaan debat. Kiranya nanti ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya silakan rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan, baik. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ayo silakan. Halo Pak, izin Pak. Eka Pak dari IMNC Pak. Tadi disebutkan soal integrasi dengan pemerintah pusat bahkan sampai daerah. Kira-kira bisa sedetil apa Pak? Bisa dijelaskan untuk membangun Jawa Tengah ke depan Pak? Jadi begini, pemerintah provinsi itu kan sebagai kepanjang tanganan daripada pemerintah pusat. Meskipun itu sifatnya koordinasi dan pengawasan. integrasi itu adalah integrasi program, kemudian kolaborasi pembangunan. Kalau integrasi program itu adalah button-up, tetapi kalau kolaborasi adalah top-down. Dan ini nanti harus selaras. Artinya selaras bahwa kita, kalau toh nanti kami diamanati oleh masyarakat Jawa Tengah menjadi gubernur, secara tidak langsung kita nanti akan mengintegrasikan daripada program-program pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Sebagai kemana diberintahkan kepada kami dengan Gus Yassin untuk kiranya nanti bisa mampu menjadi bermanfaat untuk masyarakat kita, khususnya wilayah Jawa Tengah. Cukup ya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya? Ya, saya becan dari catong pos. Pak Lutfi dan Gus Yassin, persoalan Jawa Tengah ini yang paling dikeluhkan oleh masyarakat adalah kemiskinan Pak, kemudian penciptaan lapangan kerja, kemudian juga harga-harga pasar bagaimana supaya bisa stabil dan mampu dijangka oleh masyarakat Pak. Apa program Pak Lutfi dan Gus Yassin? Yang kedua untuk Gus Yassin, Gus masyarakat selama ini mendengar yang namanya program pesantren oba, pesantren oba. Apa itu sebetulnya Gus? Mata-mata. Baik, rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih dari apa? Jateng pos, ya. Itulah yang kami sebut ngopening lakoni. Jadi ngopening itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sedangkan melakoni itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masyarakat. Menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Sehingga apapun problemnya wilayah kita, kalau saya nanti bisa terpilih dan dapat terpilih dan harus terpilih, menurut kami adalah bagaimana saya bisa bermanfaat oleh masyarakat kita. Kita itu tidak perlu hebat, karena yang hebat adalah bermanfaat. Karena dalam keyakinan saya, baik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kami memiliki seorang program yang namanya pesantren oba. Pesantren oba ini kami ingin mengajak para santri untuk partisipasi membangun bangsa ini. Dan kami untuk hadiah kepada para pesantren yang telah membangun bangsa ini, mengusir penjajah, mengajak kemarin baru kita memperingati hari santri. Maka kami ingin memberikan hadiah kepada para santri. Kita akan tingkatkan kualitas santrinya. Kita tingkatkan kualitas kiainya. Kita tingkatkan fasarana-prasarana di pondok pesantrenya. Meningkatkan santri apa? Kita akan memberikan biasiswa kepada para santri. Baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kami juga mengajak para santri ini untuk membangun bangsa Indonesia ini. Terima-tama di Jawa Tengah. Tadi saya sampaikan bahwa SOP apapun itu kalau sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi kalau SDM-nya tidak diajari akhlak, maka tidak akan bisa berjalan. Maka ini para santri kita akan ajak untuk mengajarkan masyarakat Jawa Tengah terkait bagaimana moral itu lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Tadji Yassin. Cukup ya rekan-rekan media? Mungkin langsung Pak Bibit. Ijin Pak, Aris Pak dari Radio Idola, Pak. Pak, tadi kan sempat disinggung atau dijelaskan terkait dengan adanya kartu silenial, Pak. Nah, kartu itu pendataannya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Kartu tersebut kemudian menjadi mungkin program dari Pak Lutfi dan Guus Yassin. Terus kemudian manfaat dari yang menerima kartu itu apa? Manfaat yang didapat. Apakah itu terkait dengan akses pendidikan, akses kesehatan, dan yang lainnya dari kartu tersebut, Pak. Dan satu lagi, Pak, ada titipan pesan. Terkait dengan dukungan dari mantan pesiden Pak Jokowi ya, terhadap Guus Yassin dan juga Pak Ahmad Lutfi untuk di Jawa Tengah. Seperti apa? Apakah akan ikut turun kampanye atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali. Yang pertama terkait kemiskinan itu layanan dasar ya. Layanan dasar itu apa? Subsidi, pangan murah bagi masyarakat. Yang kedua terkait pendidikan dan kesehatan, gratis. Kalau tiga layanan dasar terpenuhi, itu adalah salah satu faktor kita bisa mengangkat kemiskinan. Banyak faktor lain, kalau saya ceritakan di sini nanti tidak habis. Khusus apa yang kita lakukan, kartu jenial itu adalah kartu di mana genset kita akan kita berikan fasilitas di masing-masing kejamatan kabupaten dengan ngopi dan internet gratis. Di situ dengan syarat, dia harus ikut workshop. Workshopnya akan ditentukan di OPD, dinas-dinas. Kalau mungkin dan harus saya nanti jadi gubernur. Kalau sudah baru tahu, itu akan kita lakukan. Bagaimana tersenyang, oke?